Intro Dari ini adalah kami melakukan aksi nyata Peduli literasi karena banyak anak-anak yang di daerah Bantar Gebang ini Yang tidak mampu, banyak di sekolah Tunas Harapan ini Khususnya kami menyumbangkan 500 buku dan juga satu kelas restorasi Ini adalah untuk memotivasi anak-anak dan generasi muda untuk membaca Jadi kita ingin anak-anak ini ke depan dan juga generasi muda kita ke depan Mempunyai daya saing dan mampu bersaing atau berkompetisi dengan bangsa lain Karena pengetahuan itu menjadi standar penting untuk menuju Indonesia emas di 2030 nanti Dan terutama kualitas sumber daya manusia ke depan Mulai dari anak-anak ini semua Ini adalah rangkaian kegiatan prakongres yang kami lakukan Dalam bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan Yang masih banyak sekali Anak-anak yang putus sekolah yang tidak bersekolah Kemudian juga kami memberikan penghargaan juga kepada sekolah Tunas Harapan ini Sekolah ini sekolah gratis ya tidak dipengut biaya Maka saya ingin mengajak juga Masyarakat atau yang lainnya juga untuk dapat berpartisipasi Di dalam meningkatkan literasi dan juga pendidikan ke depan Terima kasih